Agar tidak terlihat semakin kumuh dan semberawut, Pemerintah Provinsi Jambi siapkan anggaran sebesar Rp24.000.000 untuk menata ulang kawasan wisata Tanggung Rajo Ancol, Kota Jambi. Uang tersebut akan diambil dari alokasi anggaran Review Kusing tahun 2021, khususnya pada bidang pembulihan ekonomi yang setidaknya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp398.000.000.000. Pemerintah menargetkan kawasan tersebut nantinya bisa menjadi kawasan wisata kuliner yang lebih representatif dan bertaraf nasional, yang akhirnya bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. Dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan penghasilan para pedagang yang sehari-hari berjualan di tempat itu. Pertama disitu kita menjadikan kawasan untuk membangun jualan, kita menjadikan dananya besar, dan untuk menata itu saya membutuhkan dana sekitar 24 miliar dananya. Sehingga betul-betul pedagang tertata dengan baik, ada unsur wisatanya, ada unsur kulinernya, nah itu disitu kita akan buat baik disitu. Nah karena pemerintah juga tidak mungkin untuk mengusir mereka kan. Yang lebih baik itu mereka ditata dengan baik lah, siapkan sana yang baik, dengan layak, dengan administratif, sehingga mereka bisa jualan disitu. Ada tempat permanen berarti Pak? Ada juga kayaknya, pokoknya dananya saya hitung itu kemarin 24 miliar, pokoknya untuk anggaran menata ulang kawasan Ancol, kawasan Tanggurajo ya. Berdasarkan penjelasan pemerintah Provinsi Jambi, proses penataan ulang kawasan wisata Tanggurajo ditargetkan bisa dikerjakan di tahun 2021 ini. Pasalnya pemerintah telah menyiapkan desain baru untuk kawasan wisata itu. Nantinya akan ada penambahan beberapa infrastruktur penunjang pada kawasan wisata di pinggir sungai Batahari itu. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV Jambi, Arta Jambi 28 TV